Hai Libra, apa kabar? Aku harap kabar kalian baik-baik saja Dan sekarang Diction Brassies kembali lagi Dengan sebuah video baru untuk membantu teman-teman Libra Rising, Libra Sun, dan Libra Moon Untuk mencari tahu Kira-kira apa yang akan terjadi dalam hidup teman-teman Di bulan Januari 2024 ini Yang pertama Aku rasa kita perlu memperhatikan New Moon Dan Pluto Aqua Pluto yang akan kembali masuk ke Aquarius Dampaknya itu akan kena ke Void House kalian New Moon di Capricorn itu juga akan kena Ke Void House kalian Dan ini dampaknya itu akan sangat mempengaruhi Rasa percaya diri kamu Keinginan kamu untuk mengekspresikan diri Keinginan kamu untuk Akhirnya Berjalan maju Walaupun Pelan-pelan Tapi kalian jadi lebih tertarik buat Berjalan maju Step by step Ingin lebih ekspresif Menyampaikan dan mengatakan Apa yang kamu suka dan apa yang tidak kamu suka Aku bisa bilang kalian itu sebetulnya jadi jauh lebih ambisius Terutama kalau ini ada kaitan dengan memperjuangkan kondisi kesehatan mental dan kesehatan emosional yang lebih stabil Atau memperbaiki dan memperbaiki dan membenahi hubungan kamu dengan keluarga kamu Hubungan kamu dengan sosok mama atau mother figure atau sosok ibu Karena Pluto itu udah di 29 degree di void house kalian Aku rasa banyak dari kalian yang mungkin udah mulai kepikiran nih Atau sudah 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 bahkan sudah terjadi ya Bisa jadi kalian tertarik buat pindah tempat tinggal Pindah rumah Atau kamu mulai memikirkan rencana jangka panjang Kira-kira Setelah kamu pension nanti Atau setelah kamu tua nanti Setelah kamu usianya jauh lebih di atas usiamu yang sekarang Atau kamu ngerasa kamu sudah tidak perlu Seproduktif sekarang dalam karir dalam bekerja Bukan berarti kamu gak boleh produktif Gak boleh berkarya sampai hari tua loh Tapi Kalian mungkin sudah mulai memikirkan Kira-kira Apa ya makna rumah buat kamu Apa makna ruang aman buat kamu Apa makna Orang-orang yang Terasa atau berarti seperti keluarga buat kamu Dan Mungkin kalian sudah mulai gatal gitu ya Sudah mulai tertarik juga untuk Untuk mencari tahu Oke Who I am Who am I What do I like What are my hobbies Oke Aku suka apa sih Hobi-hobiku apa sih Apakah ada hobi-hobi atau ketertarikan lama Yang mungkin belum aku coba Atau dulu aku takut buat coba itu Atau apakah ada hobi-hobi atau ketertarikan lama yang Mungkin Mungkin dulu Aku belum punya dananya Atau mungkin dulu aku belum punya budgetnya Atau mungkin dulu Aku belum sekuat itu Atau belum seberani itu untuk mencoba itu Bisa jadi karena dulu mungkin Kamu dilarang oleh orang tua kamu Atau ada orang-orang yang melarang kamu Untuk coba A, B, C, D, Z Terus kamu gak enak Kamu takut melawan Kamu Kamu takut gagal Tapi Semakin kamu bertumbuh Semakin kamu mendewasa Kamu malah merasakan Aku pengen coba itu deh Aku pengen coba ngelakuin itu deh Aku pengen coba ngejalanin itu deh Dan mau gak mau ya Ini waktunya buat kamu menghadapi Apa yang kamu mau Head on Gak bisa kabur-kaburan lagi Dan Ketika Mercury Direct nih Di area third house kalian Kita mengawali 2024 Dan mengakhiri 2023 Dengan Mercury yang retrograding Dan ketika Mercury Direct Di third house kalian Mungkin kalian Belajar banyak di sisa 2023 Dan awal 2024 Untuk Lebih check and recheck Perhatikan Mungkin Email kamu Atau Kamu memperhatikan Pola dan arus komunikasi kamu Apa yang kamu chatting Dengan orang lain Apa yang kamu kirim Komunikasi kamu dengan orang lain Supaya tidak Atau bisa meminimalisir Miskomunikasi Dan Kalian juga mungkin Lebih teliti lagi Dengan kendaraan kamu Atau Mobil kamu Kamu lebih teliti Lebih peka lagi Dengan Ya Apa yang kamu gunakan Untuk Moving ya Bergerak On a daily basis Bisa jadi mungkin Kamu memperbaiki Atau Check and recheck Sepatu yang biasa Kamu gunakan Atau Mobil yang biasa Kamu gunakan Ada yang perlu diperbaiki Ada yang perlu dibenahi Atau kalian juga Di awal 2024 ini Tertarik buat Check and recheck Kira-kira The way I communicate The way I talk to my friends Itu sehat gak sih Atau sebetulnya Ada yang seru-sadar Malah mendominasi Hubungan dan Interaksi kita Mungkin kalian juga Lebih tertarik buat Banyak baca Atau banyak belajar Atau kamu tertarik Juga buat Mencari tahu ya Tentang Banyak informasi Banyak berita Di awal tahun For the sake of Preparing yourself Mungkin Untuk mempersiapkan diri Dan Aku tuh sambil buka Chart kalian Aku sambil buka Comparison chart Libra Rising Fokusku memang Ke Libra Rising Tapi ini pesannya Pasti bisa Resonate juga Bisa berdampak juga Buat teman-teman yang Punya terutama Libramun dan Librasan Di Holy Trinity Atau top ringnya itu Ada di Libra Dengan Mars Yang masuk ke Capricorn Hati-hati Aku bilangkan tadi Hati-hati dengan Argumentasi Atau cekcok Terutama dengan Keluarga Atau mungkin Kamu Jadi lebih Ambisius Jadi lebih aktif Ketika kamu banyak Membiasakan waktu Dengan keluarga Kamu jadi lebih Goal oriented Ketika kamu banyak Membiasakan waktu Dengan keluarga Mungkin kamu bisa Dapat ide-ide Atau opportunities Ide-ide Atau kesempatan Untuk Memperbaiki Atau mendekor Redecor rating Mendekor ulang Rumah kamu Mendekor ulang Mendekor ulang Kamar kamu Yang akhirnya Kamu sekarang Jadi lebih berani Untuk menentukan Oke Kamarku Ruanganku Area kerjaku Zona nyamanku Siapa saja Orang-orang yang Aku mau anggap Keluarga Apa makna keluarga Buat aku Apa makna Ruang aman Buat aku Apa makna Support Apa makna Support Sistem dan hubungan Yang sehat Buatku Nah Kamu Di 2024 Kamu akan mengawali 2024 Dengan keberanian Lebih besar Extra Aku bisa bilang Extra Extra courage Keberanian yang lebih besar Untukmu berani Menentukan hal-hal itu Ibaratnya Kalau Mereka Kalau Segala aspek Tentang rasa aman Keluarga Dan Hobi Joy Passion Kamu itu Tidak terpenuhi Kamu gak akan Mau memaksakan diri Mengikuti Atau mengejar Hal-hal yang gak bisa bikin Kamu ngerasa aman Damai Utuh Bahagia Aku bisa bilang Sebenarnya 2024 Terutama Januari 2024 Itu akan jadi momentum Dimana kamu Mulai belajar jujur Sama dirimu sendiri Walaupun mungkin ya Sangat besar potensinya Buat kalian itu Jadi agak-agak Gak sabaran Atau pengen terburu-buru Pengen tergesa-gesa Tapi Kalian sadar Kalau misalnya Jalannya pelan-pelan aja Gak apa-apa kok Selama yang penting Kita jalan Dan tidak stagnan Karena kalian itu Di satu sisi Kamu pengen tetap bisa Menjaga Sisi independen diri kamu Tapi kamu pengen Ibaratnya kamu dibalut Atau diselimuti Didampingi Ditemani dengan Key leader Orang-orang yang kamu anggap Sebagai keluarga itu Aku rasa sangat mungkin Kalau misalnya kalian Di akhir bulan Di akhir Januari itu Tiba-tiba tertarik buat Beli Barang-barang elektronik Yang kamu suka Misalnya ganti HP Atau kamu tertarik Buat ganti HP Atau kamu tertarik Buat beli barang-barang Yang nantinya bisa Menyokong Atau mendukung hobi kamu Kamu misalnya beli iPad baru Atau kamu beli laptop baru Atau kamu bahkan Kalau tertarik buat beli mobil baru Potensinya ada Atau baru rencana Di akhir bulan Itu mulai muncul ide-idenya Mulai muncul inspirasinya Di akhir bulan Atau kamu beli Apapun yang kamu suka Lego Alat make-up Atau mainan Dan kamu tahu Itu bisa membahagiakan kamu Dan nantinya Rasa bahagia yang kamu dapatkan Ketika Aku bukan dibilang Kalian itu akan jadi Lebih materialistis Atau jadi Object oriented Tapi Kamu akan betul-betul Belajar jujur sama dirimu sendiri Untuk mencari tahu Apa yang kamu mau Kalian di Januari 2024 Itu akan belajar banyak Tentang pentingnya Jujur sama dirimu sendiri Untuk mencari tahu Apa yang betul-betul Kamu mau Dan ketika Kebutuhan kamu Dan keinginan kamu Terpenuhi Itu yang nantinya Rasa aman Rasa nyaman Rasa bahagia Itu yang Akan kamu jadikan Sebagai bensin Atau fuel Untuk membantumu Jadi lebih produktif Dan jadi lebih aktif I love your energy To be honest You're gonna have A great January I guess Dan aku rasa ini semua Yang bisa aku sampaikan Buat teman-teman Libra Rising Libra Sun Dan Libra Moon Terkait apa yang terjadi Dalam hidup teman-teman Di Januari 2024 Semoga Apa yang aku sampaikan Ini bisa bermanfaat Buat kalian Jangan lupa untuk like Kalau kalian rasa pesannya Rasa ini Follow aku juga doang Di Instagram Di TikTok Dan di Twitter Supaya kita juga bisa Seru-seruan bareng Di platform lain Anyways Sampai kita ketemu lagi Dengan kesempatan Bye-bye God bless I love you guys so much